Ikhwan wa'alaikmatikillah, pengurus DPD BKPR RI Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur, beserta para peserta yang telah didiligasikan untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjangkan hadirat Allah SWT Alhamdulillah, atas segala kenikmatan yang telah dilukurkan kepada kita bersama di siang hari ini, sehingga kita bersama-sama bisa hadir di siang hari ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari latihan kepenggunaan komodernya dan mandian yang akan berlangsung mulai siang hari ini hingga besok ayahkan selama dua hari di Gedung Islamic Central Surabaya ini. Salam dan salam semoga tetap atas berkindah Rasulullah Muhammad SAW yang telah menghidupi kita bersama, yang telah kita jadikan sebagai taulah dan bagi kita bersama di dalam rangka menghabiskan berita Allah SWT. Selamat datang pada seluruh peserta putusan kabupaten kota sejauh timur. Pada kesempatan hari ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan kepenggunaan yang kita senegarakan selama dua hari ini. Di dalam penelenggaraan pelatihan kepenggunaan pemuda ini, ini peserta memang sengaja tidak kita buka untuk umum, tapi pesertanya adalah putusan dari DPD BKPRM Kabupaten Kota sejauh timur. Tuhan akhwad alhamdulillah, pelatihan kepenggunaan pemuda ini adalah bagian dari tahapan kadrisasi yang ada di BKPRM ini. Hari ini kita menyenegarakan pelatihan kepenggunaan pemuda tingkat matia. Kalau di bahasa internal BKPRM kita, ini adalah pelatihan manajemen dawah kedua, jadi LNG kedua. Sementara untuk tingkat dasarnya telah kita senegarakan pada bulan Desember tahun 2017 kemarin. Di 2017 kemarin, bertempat di Asra Maji Surabaya, di Asra Maji Surabaya kita sama-sama ikuti pelatihan tingkat dasarnya, pelatihan kepenggunaan pemuda tingkat dasar. Nah, hari ini adalah sebagai kelanjutan dari kegiatan yang telah kita ikuti tersebut. Nah, selanjutnya semua yang berbahagia, di kegiatan kita ini, Pak Iblis yang kami hormati, jadi peserta yang ada di hadapan kita ini adalah mereka, para penggerak, para kalau boleh diberikan, para konsultan remaja masjid di kabupaten kota masing-masing. Sehingga kita berharap melalui ikut pulang ke daerahnya nanti segera melaksanakan gerakan kandrisasi untuk membina dan penggunaan kota masjid di daerahnya masing-masing. Di Jawa Timur ini, kalau kita hukum masjid, itu ada 14.000 masjid di Jawa Timur. Belum termasuk mushollah dan langgar. Kalau di Mandurah, kalau di setiap rumah ada pelanggan ya. Kalau di rumah saya juga ada mushollah. Tapi untuk sholat-sholat-sholat saja. Jadi, jumlah yang sangat besar di Jawa Timur ini, namun demikian ilhamdulillah dari sekian banyak masjid dan mushollah yang ada di Jawa Timur ini, tentu masih banyak yang butuh semua milah bersama. Banyak masing-masing berdiri di Jawa Timur, di setiap lingkungan, di setiap busur, desa. Namun, seberapa banyak jamanan dari masjid-masing dari pemuda masjid yang mesti korna aktif mengisi untuk memahamkan masjid-masjid. Nah, kata itu kita sangat berharap sekali melalui kegiatan pelatihan yang kita semangatkan hari ini, ini akan memberikan motivasi, akan memberikan tambahan amunisi bagi kita bersama untuk bangkit dan siap membangkitkan untuk bergerak dan siap menggerakkan pemahaman masjid-mahaman yang ada di Jawa Timur di daerah kita masing-masing. Pada waktu pertemuan yang akan datang, nanti masing-masing kita harapkan sudah ada laporan perkembangan dari hasil aktivitasnya. Kira-kira sudah berapa remaja masjid yang telah digina. Sudah berapa masjid yang dulunya belum ada remasnya. Kemudian atas inisiasi dari teman-teman akhirnya telah berdiri remaja masjid di masing-masing Jawa Shola yang ada di daerah kita. Di PKPRM ini kalau kita bicara taman pendidikan Al-Quran kita sudah setiap tahun istiqomah melakukan pembinaan-pembinaannya terus bergerak dan bisa kita lihat hasilnya. Masing-masing daerah kalau ditanya sudah berapa unit binaan tahun pendidikan Al-Quran semua dengan cepat bisa menyebutkannya. Tapi kalau ditanya sudah berapa banyak remaja masjid yang telah menjadi unit binaannya setiap ketemu jumlahnya berbeda. Berbeda itu ternyata tidak mesti bertambah. Kadang-kadang bertambah kadang-kadang turun. Ya ini yang kita kita sadari. yang memang di remaja masjid secara kelembagaan maupun secara individunya itu keluar masuk. Hari ini di bina kemudian berjalan satu tahun dari 100 orang di bina tinggal 10. Kemudian rekrut lagi 100 lagi berjalan satu tahun yang sepuluhnya tinggal 5 yang 100 tinggal 10 lagi terima kasih. terima kasih. terima kasih.